Al-Fatihah 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 Selebihnya Apapun hasilnya Itu Allah yang lebih Punya Kalau kita bermain Kita sendiri Berarti ada Beberapa hal yang harus kita lakukan Saya juga pernah mengatakan Istiqomah Diulang-ulang dulu Nanti baru akan Allah berikan Hikmah Dan kemudian Barulah Allah berikan karomah Dalam artian Kalau ada satu perkara yang baik Kamu ulang-ulang Pasti nanti akan Allah berikan hikmah Yaitu petunjuk Dan dari petunjuk tersebut Nanti akan Allah berikan karomah Ingat Poin pentingnya ada di Istiqomah Repetisi diulang-ulang Sebenarnya kalau kamu Cermat Kamu Teliti Kamu Fahami Betul-betul Video-video Yang saya upload Atau Apapun yang saya Sampaikan di setiap video saya Itu esensinya ilmu Esensinya Jawaban dari Permasalahan hidup kita Saya pernah Sampaikan juga di satu video Apa yang harus kamu lakukan Dalam sehari Dan itu Diulang-ulang setiap hari Dimulai dari Apa Hingga Kamu akan Tertidur Itu Apa saja yang kamu Lakukan Tapi itu Gak bisa kalau kamu kerjakan Dua tiga hari saja Ini kita bicara ilmunya ya Kalau bicara Wawonangnya Allah Keajaiban dari Allah Ya ada yang baru Melakukan satu hari Besoknya Allah Doanya ada Tetapi Secara keilmuan Saya harus Sampaikan utuh Ya Saya harus Sampaikan utuh Artinya Kalau kamu lakukan itu Berulang Minimal Empat puluh Satu hari Atau Satu bulan deh Pasti ada perbaikan Karena memang Permasalahan terbesarnya itu Bukan nanti setelah Tiga puluh harinya Atau setelah empat puluh harinya Tetapi Yang menjadi Sangat sulit Atau Menjadi PR Konsennya kita Butuh Konsentrasi Dan kemauan ekstra Yaitu Mengulang-ulang Untuk Menjadikan Setiap Yang kita dapat Atau yang kita lakukan itu Menjadi kebiasaan Membentuk kebiasaan itu Yang Butuh Konsen ekstra Ya Butuh Kesungguhan ekstra Karena apa Karena Kalau kita Melakukannya Secara repetisi Istiqomah Menjaga apa Yang sudah menjadi Konsistennya kita Nanti akan mudah Akhirnya Setelah empat puluh hari Atau satu bulan Kamu lakukan Benar-benar setiap hari Setelah itu Kamu akan nyaman Melakukannya Makanya ada standarnya Secara ilmu pengetahuan Kebanyakan mengatakan bahwa Dua puluh satu harilah Untuk membentuk Atau Menciptakan Kebiasaan baru Tapi Saya sampaikan Secara spiritualnya Begini Saya itu lebih Suka Petuah-petuah Keramat Orang zaman dulu Identik dengan Satu bulan Atau empat puluh satu harinya Dari Lakukan Empat puluh satu hari Setiap yang Saya sampaikan Maksudnya dalam Keilmuannya Pagi Atau bangun tidur Subuh Bersyukur Bersyukurnya itu Lewat rasa Langsung Baru bangun tidur Itu langsung Rasakan nafasmu Diam sejenak Jangan langsung Terburu-buru Kemana-mana Diam sejenak Rasakan nafasmu Sampai Benar-benar dapat Feelnya Benar-benar dapat Perasaan Ya Allah Alhamdulillah Atas nafasku Kemudian Sedekah Subuh Atau sedekah pagi Lalu seharian Menjaga Vibrasi Setidaknya Vibrasi yang Saya maksud Tidak hanya bahagia Kalau enggak bisa bahagia Setidaknya tenang Ya Tenang Tidak Grusa-grusu Tidak panikan Apapun Bentuk permasalahan Itu kenapa Sisikan dulu Permasalahanmu Toh pada akhirnya Nanti akan Allah urus Sekarang kamu Persiapkan Agar dirimu Benar-benar siap Layak dan pantas Nah Selama 41 hari Itu adalah Mempersiapkan diri Kelayakan diri Dan kepantasan diri Ya Seharian Kamu jaga Vibrasimu Pertahankan Vibrasi positifmu Atau malah tingkatkan Itu jauh lebih baik Kemudian Sore sedekah lagi Kemudian malam Program Bawah Sadar Nah Program Bawah Sadar Ini jangan ujuk-ujuk Langsung mental Mahanit uang Tetapi Saya sarankan Benahi dulu dirimu Biasanya manusia itu Kebanyakan Maksud saya Kebanyakan Yang menjadi penghalang Dirinya lebih produktif Penghalang rezeki Datang kepadanya Adalah Adanya prinsip Di dalam diri Mental block Katakanlah seperti itu Kemudian Ada bercak Di dalam hati Yaitu luka Saya sebutnya Dengan istilah luka batin Nah Itu dulu diatasi Saya banyak buat audio Terkait tentang Terapi tentang luka batin Terapi tentang mental block juga Itu kamu boleh cari Di channel youtube Ini khusus kamu Yang hanya ingin belajar di youtube Nah Setelah itu Setelah mungkin ya satu minggu Atau dua minggu Sisanya Baru kamu program dirimu Dengan Mahanit keberlimpahan Mahanit cinta Atau Mahanit uang Ya Jadi ada urutannya Namun Selama mempraktekan itu Ya Jangan putus Sampai 41 hari Nah nanti Lepas 41 hari Pertanyaannya ngapain lagi Kamu akan tahu Dengan sendirinya Apa yang harus kamu lakukan Kamu akan nyaman Dan enjoy disana Jadi kalau sudah Enjoy disana Maka Teruskan Nah Ada yang bertanya Sampai kapan ini Gus Kalau ini berdampak Baik dalam kehidupanmu Kamu yang paling faham Karena Saya tidak memantahmu Secara langsung Kalau ada perubahan Ya Pastilah kamu ingin Mendapatkan perubahan lagi Kalau dirasa ternyata Apa yang sudah kamu praktekan Atau kamu ulang-ulang Atau kamu istiqomahkan Itu membawa dampak yang baik Kenapa harus muncul pertanyaan Sampai kapan Ya sampai selamanya Lebih-lebih Terapi luka batin Sampai kita meninggal nanti Kenapa Karena kita ini berinteraksi Dengan orang lain Kita Tidak hidup sendiri Di lingkungan juga banyak orang Ada yang Injek kebaikan Ada juga yang Injek sesuatu yang tidak baik Sehingga Kadang-kadang kita tersinggung Apa segala macam Nah Itu meninggalkan bekas Dalam perasaan kita Kadang-kadang ngobrol saja Kita Suka kesinggung tuh Nah Singgungan itu Kalau membekas di hati Itu akan jadi luka Hal-hal kecil seperti ini Memang harus diperhatikan Jadi ketika kamu ulang-ulang itu Insyaallah Kemudahan demi kemudahan Akan kamu dapatkan Karena kekeramatannya manusia itu Letaknya Ada di istiqomahnya Apapun yang sudah kamu istiqomahkan Itu akan berdampak sangat luar biasa dalam dirimu Termasuk Istiqomah dalam hal keburukan Ada loh ya Orang istiqomah dalam hal keburukan Ya nanti masa depannya juga akan buruk Atau mungkin sudah ada yang merasakan Apa yang saya sampaikan Mungkin itu perlu diperbaiki Intinya istiqomah Untuk para santri pasti paham ini Istiqomah itu luar biasa Istiqomah itu sangat-sangat luar biasa Karena bagian tersulitnya adalah Bagaimana bisa menjaga konsistensi Yaitu repetisi Pengulangan Atau istiqomah itu sendiri Nanti setelah itu menjadi kebiasaan Menjadi habit Nah nanti akan membawa dampak pada nasibmu Di masa yang akan datang Karena rumus tadi yang saya sampaikan itu pasti Difikirkan Keluar menjadi ucapan Keluar atau berubah lagi Menjadi sebuah tindakan kita kerjakan Kemudian dilakukan berulang Itu menjadi kebiasaan Dan membentuk menjadi karakter Sehingga terjadilah sesuatu dalam hidup kita Sesuai dengan apa yang kita sangkakan Yaitu nasib kita hari ini Coba deh kamu perbaiki Jangan ditolak dulu apa yang saya sampaikan Fikirkan dulu Setelah kamu fikirkan Rasakan dulu Ternyata menimbulkan kesadaran buat kamu Ternyata benar yang dikatakan Gus Baraja Berarti fix Kamu tergolong orang yang sadar Dan insyaallah Perubahan itu Akan lebih cepat datang Dalam kehidupan kamu Semoga sharing kali ini Bermanfaat Dan senang bisa berbagi Sampai ketemu di video berikutnya Al-Fakir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Muhammad Assalamualaikum 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 Terima kasih telah menonton